assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama merapi flasher disini kali ini saya kedatangan samsung dengan blue screen ya ini samsung j530i j5 pro datang dalam keadaan seperti itu tampilannya apakah bisa masuk ke download mode kita coba masuk ke download mode dulu kita akan coba flashing ya kasusnya hanya blue screen seperti itu hampir masuk ke menu tadi ya j5 pro ada tulisannya seperti itu tapi gagal dan blue screen jadi ini saya rasa bukan LCD nya kita akan coba cek masuk ke download mode dengan menekan tombol volume bawah boom beserta tombol power smj530j dengan binary 5 ya kita akan unduh untuk firmware nya ini frp lock on berarti nanti kalau sudah masuk ke menu pasti dimintai untuk akun Google nya kita cek terlebih dahulu untuk samfimware nya jangan lupa untuk login terlebih dahulu ya untuk masuk ke laman samfimware kita cari tahu untuk file smj530j apakah ada full firmware dari j530j binari 5 ya dengan xid regional Indonesia kita coba cari tahu untuk binarinya apakah tersedia untuk binari 5 yang full flash b5 seperti teman-teman ketahui b5 binari 5 kita unduh terlebih dahulu kita akan coba flashing full firmware ini full flash ini dan kita unduh terlebih dahulu ya kita akan coba pastikan terunduh terlebih dahulu bisa teman-teman download di samfimware untuk file flash al samsung ya bisa dicoba saya unduh dulu kita coba unduh untuk samfimware smj530j lanjut seperti biasa setelah terunduh kita ekstrak file nya kita coba untuk full flash menggunakan odin flash tool kita copy address nya copy alamat nya kita buka untuk ordin flash tool nya klik kanan run as administrator kita coba hubungkan handphone nya ke pc seperti flashing samsung biasanya ya apakah sudah terdeteksi di modem komport nya kita cek samsung sudah terdeteksi dengan bagus kita buka ordin flash tool nya klik kanan run as administrator kita masukkan ke semua file nya bl ke bl ap ke ap cp ke cp csc bisa menggunakan csc dan home ya terserah oke lanjut kita akan coba flashing semoga berjalan kita tunggu untuk ordin flash tool nya bekerja apakah bisa kita coba flashing ya dan ada keterangan file ya atau gagal jadi teman 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 kalau dapati kasus handphone samsung di flash full firmware gagal padahal binarinya sudah benar itu kebanyakan larinya bukan karena firmware nya yang bermasalah tapi karena hardware ya biasanya bagian IC flash IC internal sering disebut IMMC bermasalah coba kita pastikan lagi kita coba masuk ke download mode lagi kita ulangi langkah untuk flashing nya apakah benar pakai ordin flash tool full firmware masihkah gagal atau tidaknya kita ulangi yang kedua apakah memang tetap gagal jadi bisa teman teman pastikan terlebih dahulu di bagian software dimaksimalkan ya seperti teman teman ketahui tadi di awal saya coba untuk flashing gagal pertama kita akan coba untuk flashing yang kedua apakah memang benar adanya gagal lagi atau tidaknya bila dirasa tetap gagal berarti bisa dipastikan IC flash bermasalah ya seperti itu lanjut kita akan coba masukkan semua file terlebih dahulu dan setelah ini kita akan coba klik start ya apakah akan file atau gagal lagi kita coba tunggu oke dan ternyata file ya itu berarti memang benar adanya bahwasannya handphone ini bermasalah di bagian IC flash kalau dilanjut harus kita konfirmasi terlebih dahulu dan bila mana nanti kalau dikerjakan jangan lupa untuk backup user partisinya ya atau file-file pentingnya baru bisa kita backup untuk bot 1 bot 2 serta user area dilanjut untuk gantikan IMMC yang support tapi karena ini handphonenya kasusnya hanya blue screen berarti kita akan konfirmasikan ke usernya bahwasannya untuk blue screen bukan karena softwarenya yang bermasalah tapi karena handphone itu sendiri yang bermasalah di bagian hardware atau IC flashnya yang bermasalah ya IC penyimpanan internal kita coba colokkan apakah ini handphone masihkah bisa hidup masih ya ada lambang charger ini kernel seperti itu berarti memang sudah bisa dipastikan handphone bermasalah di bagian IC flash oke lanjut saya akan coba konfirmasikan ke usernya kasus kali ini gagal kalau memang dirasa nanti usernya mau dilanjut berarti kasus berubah menjadi penggantian IMMC ya ya semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi flasher kasus kali ini gagal nantikan kasus kami selanjutnya tutorial kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati